Kau berpihak kepada asing, eh anjing, eh babi, kenapa engkau tibu-tibu kau punya rakyat, eh anjing, eh babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, eh anjing, eh babi, kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu, eh anjing, eh babi, kenapa kau pakai sorban, tapi engkau berdiri, dipintu-pintu pejabat, dipintu-pintu pejabat. Apa rakleru, yang mau ngomong? Jaluk dihormati, dari keturunan Nabi, lah tapi, Nabi ini malah ngumpuli sapi, angopi banteng. Dari keturunan Nabi, jaluk dihormati, lah ne, lambi ini ay, marahin gawe, wong awam ini kie, jijik, duk, dari keturunan Nabi, lah Nabi kondi. Ngombe, ngombe, ben waras diwe, rakyat weh cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Islam Nusantara, channel yang selalu setia dan stand by di ujung selatan Pulau Jawa. Makin kesini, rakyat Indonesia makin cerdas. Makin kesini, rakyat Indonesia makin kritis hingga bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang alim dan mana yang suul adab. Mana yang berilmu tinggi dan mana yang tak berilmu namun merasa tinggi. Mana yang da'i dan mana yang pencacimaki. Pokoknya makin kesini, makin kelihatan saja, makin terang-benderang, makin terlihat dan tampak nyata di depan mata. Anda juga bisa menilai sendiri tentang ceramah seorang yang mengaku Habib, seorang yang mengaku keturunan Nabi, namun akhlak dan cara bicaranya seperti di video awal yang Anda bisa lihat sendiri. Dan kejadian, Barbin Smith mengatakan anjing babi, itu entah maksudnya ditujukan kepada siapa. Sebenarnya kita kasihan dengan ceramah yang ada, yang nampak menyimak dengan seksama. Namun malah disugui ucapan-ucapan yang tak layak dan tak pantas keluar dari seorang yang konon sebagai penceramah. Dan isi ceramahnya pun seperti yang Anda lihat, hanya berisi kebencian dan cacimaki. Kalau kita berpikir secara jernih tentang mengaji atau mencari ilmu, baik di pesantren maupun di majelis pengajian seperti yang barusan Anda lihat di video awal tadi, yang namanya mengaji, itu kan mencari wawasan ilmu yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, agar kita mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan kita juga berharap mendapat syafangat ganjang Nabi. Nah ini dari ceramah tadi, mana yang bisa diambil manfaat? Apakah cuma dapat ilmu? Hai anjing, hai babi, begitu. Ya beginilah keadaan di negara kita saat ini. Orang yang ceramahnya penuh kebencian, orang yang ceramahnya penuh cacimaki dan teriakan yang memekakkan telinga, malah mendapat sambutan dari sebagian orang di negeri ini. Ini sungguh sangat memprihatinkan. Dan semoga saudara-saudara yang ada di Madura segera sadar dan paham tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tentang siapa sebenarnya yang tengah berceramah di depan mereka saat itu. Namun, dengan adanya kejadian ini, makin menguatkan rakyat Indonesia untuk meminta segelintir oknum habib yang suka mencacimaki itu untuk melakukan tes DNA. Nah, agar semuanya jelas, agar kebenaran terungkap, mosok sih keturunan Nabi punya akhlak seperti itu, maka tidak salah jika ada yang mengatakan bahwa kemuliaan keturunan Ba'alawi runtuh gara-gara ulah segelintir oknum dari kalangan mereka sendiri. Dan rakyat juga tentunya makin tidak percaya, meski tidak dilakukan tes DNA sekalipun kalau mereka ini adalah tutu Nabi. Apalagi kalau berani melakukan tes DNA, bukti itu akan makin kuat lagi. Salam Meras Terima kasih telah menonton!